Oke, di video ini aku mau share ke kamu tentang fotografer favoritku ya. Dan ini juga mungkin sudah banyak dikenal. Ya, dia adalah Steve McCurry. Dia adalah fotografer dari National Geographic. Dan foto-fotonya banyak di pampang, di cover-cover majalah National Geographic. Juga di banyak pameran di dunia. Di video ini aku akan menunjukkan ke kamu beberapa hasil foto-foto dari Steve McCurry. Yang menurut saya cukup berkesan. Dan foto-foto ini banyak dimuat di media-media internasional. Ya, menurut saya yang paling terkenal adalah foto ini. Ini adalah foto-portrait seorang gadis dari Afganistan, kalau saya nggak salah. Foto-portrait yang kuat sekali ekspresinya di sini. Kuat di mata dan dari emosi yang dikeluarkan atau didapatkan di wajahnya dari gadis ini juga. Warna kainnya, terus dan garis wajahnya yang tegas. Itu juga menambah keseluruhan dari kekuatan dari portret ini. Nah, yang kedua adalah foto ini. Foto ini buat saya menarik sekali dari komposisinya dan story atau cerita di belakangnya. Yang mana di sini kita bisa lihat adanya bekas meriam. Atau mungkin masih aktif ya meriamnya, yang sedang dibuat main sama anak-anak kecil itu. Dan anak-anak ini bermain seolah-olah tidak takut sama sekali dengan alat perang ini. Dan susunan dari anak-anak kecilnya ini juga menarik ya. Si Steve McCurry ini bisa mendapatkan foto di mana anak-anaknya itu sedang tersusun. Ya, seperti berjejer gitu di laras meriamnya itu. Dan ada satu orang yang mengawasi di tengahnya itu. Jadi, di foto ini selain terdapat keindahan komposisi di dalamnya, ada cerita yang kuat sekali di dalamnya. Oke, selanjutnya adalah foto ini. Ini adalah foto dari tukang jahit di India yang sedang menyelamatkan alat atau mesin jahitnya ketika sedang musim monsoon. Jadi, musim hujan yang lebat sekali di India sehingga mengakibatkan banjir. Dan foto ini setahu saya sudah dipampang, di cover dari majalah National Geographic itu sendiri. Di sini menariknya adalah seolah-olah kepala atau wajah dari si kakek tua ini mengambang di atas air. Di kontras sekali karena di mana ada banjir di situ dan tiba-tiba ada kepala muncul. Terus, dengan mesin jahit di sebelahnya. Oke, selanjutnya adalah foto ini. Ini adalah foto kita lihat di sini. situasi kondisi setelah perang atau mungkin sedang perang ini. Gedung-gedung hancur di situ. Dan di satu ruangan yang tersisa, kita bisa lihat adanya aktivitas pendidikan di situ. Jadi, ada guru yang sedang mengajar di beberapa murid-muridnya. kontras sekali ya dalam foto ini, di mana ada lingkungan yang hancur, tapi di dalamnya terdapat sebuah aktivitas yang positif. Dalam hal ini adalah proses pendidikan atau pengajaran. Selanjutnya adalah foto ini. Kedua anak ini sedang melangkah yang sama kakinya. Seperti ada replikasi di situ. Seperti ada penggandaan subyek di situ. Foregroundnya anak-anak. Dan backgroundnya pohon-pohon baobab gitu. Seluruhan komposisinya sangat seimbang menurut saya. Dan warna yang dihasilkan juga bagus. Dan yang terakhir di sini adalah foto ini. Ini kita lihat adalah foto di mana ada banyak pekerja sedang membangun bangunan ya. Dari banyak tumpukan bata-bata gitu. Kita bisa melihat keseimbangan komposisi yang menarik di sini. Di tengahnya kita bisa melihat ada para pekerja sedang berdiri berjajar-jajar mengangkuti batu bata. Dan di sebelah kanannya kita bisa lihat adanya pekerja juga di situ. Ada batu bata yang sedang berserakan. Dan sebelah kirinya juga ada batu bata yang berserakan. Ada cerita yang bagus di sini. Mungkin ini pasca perang atau sedang perang. Dan para pekerja ini sedang berusaha membangun kembali dari hunian-hunian mereka. Warnanya pun lagi-lagi Steve McCurry. Saya senang sekali dengan warna-warna foto yang dihasilkan. Oke, ini dia beliaunya Steve McCurry. Beliau ini adalah legenda foto di dunia sampai saat ini ya. Dan di Instagram dia juga masih aktif untuk mengunggah atau mengupload foto-foto yang dihasilkan selama bertahun-tahun dia menggeluti dunia fotografi. Oke, itu tadi sedikit yang bisa ku share. Semoga bisa menambah wawasan dan inspirasi untuk kita belajar fotografi ke depan. Dan bisa menghasilkan hasil-hasil yang lebih menarik dan lebih baik lagi. Makasih sudah mampir di vlogku. Tunggu video-video ku selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.